Hai, welcome to Berdikari Property Channel, aku Fanny, Property Consultant dari Berdikari Property. Buat kalian yang mau cari kaveling komersil dengan lokasi terbaik di Serpong, kalian harus nonton video ini sampai habis ya. Nah, lokasi kaveling komersilnya itu mulai dari sini, di mana di samping aku ini, ini adalah jalan terbesar di Serpong. Ini ROW-nya 45 meter, bisa kita lihat langsung ya, ini lensnya tuh sekitar ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 lens depan sini untuk mobil ke depan, dan juga 4 lens di sana untuk mobil ke belakang. Jadi makanya ini jalan paling besar di Serpong ya. Jadi otomatis kalau kalian buka usaha di sini, buka kantor di sini, buka apapun lah di sini, pasti semua orang akan melewati jalan besar ini. Apalagi jalan besar ini, itu menghubungkan ke kanan itu, ke belakang itu adalah ke Mall SMS ya, dan juga tol Jakarta. Nanti aku bakal kasih lihat juga travel live aku dari Mall SMS ke kaveling komersil ini, hanya bener-bener tuh tinggal lurus sekali, di mana di deket SMS sana kaveling komersilnya tuh udah pada dibangun ya. Jadi nantinya kalian bisa ada inspirasi juga nih. Nanti kaveling komersil ini bisa untuk peruntukannya apa saja sih? Bisa untuk ofis, bisa untuk klinik, bisa untuk F&B juga, dan masih banyak lagi ya. Jadi lokasi dari kaveling komersilnya itu bener-bener di titik saya ini. Ini yang hook, ini kurang lebih sekitar 1.800 meter. Di sampingnya masih ada 3 lagi, itu 25 x 50. Yang badan itu sekitar 1.250 ya, ada 3 lagi ke sana. Nah, belum selesai, tadi kan aku bilang kalau ke kanan itu udah gak usah pusing ya, itu semua ke Mall SMS, dan juga tol Jakarta. Kalau kita lurus ke sini, ini sekarang belum tembus, tapi akhir tahun ini, ini akan tembus ke BSD yang tahap baru. Nanti di travel live aku juga bakal aku kasih lihat, itu kalau nembus ke sana itu jalannya sudah ada, tinggal di asfal saja ya. Nah, jadi BSD-nya itu nyambung ke BSD yang tahap baru, ada Cimori, Jatimzu, ada Mall Isfara juga, perumahan-perumahan BSD baru, pokoknya di sana. Keren banget pastinya. Nah, di belakang aku ini, ini adalah perempatan yang nantinya akan menjadi perempatan paling ramai dan paling strategis ya, mengulangi kesuksesan. Akhirnya itu. Kenapa? Karena di perempatan ini, tadi kan udah di depan ke Mall SMS, kalau ke depan situ, itu nyambung ke BSD yang tahap baru. Kalau kanan, itu bisa dilihat sekarang, itu adalah perumahan Pasadena. Perumahan Pasadena itu juga baru serah terima, itu kurang lebih ada sekitar 300 rumah, mulai dari 3M sampai 12M-an. Lurus lagi dari Pasadena, itu nyambung ke perumahan ada Greenwich, Greenwich sendiri ada 10 clusters, di mana sudah jadi semua. Ada perumahan Malibu, ada Karilo, dan masih banyak lagi ya. Karena ini jalannya looping semua, nggak ada buntu-buntu. Makanya marketnya ini benar-benar sudah jadi, sudah develop semua. Oke, kalau ke kanan, ke perumahan itu semua udah jadi, udah paham? Nah, kiri nih, yang ada tulisan Sumarekon Serpong. Ini ke perumahan Sumarekon semuanya. Perumahannya juga sudah jadi semua. Macem-macem. Mulai dari 2M-an, hingga yang mewah sekali di 12M-an juga masih ada. Perumahannya itu ada Vivaldi, ada Rosini yang dekat danau, ada Mozart juga, dan masih banyak sekali perumahan Sumarekon di sana ya. Untuk covering sendiri ini, udah beberapa investor dan juga para bisnis people juga yang sudah beli di sini ya. Nah, contohnya di sini, di sebelah kiri aku persis, ini kan ada jalan, terus sampingnya ada covering ya, hook ya. Itu sudah confirm, baru saja, di tahun ini itu dibeli oleh perusahaan F&B yang terkenal di Jakarta sana. Mereka mau bikin F&B yang ada ballroom-nya, bisa buat wedding venue juga, bisa untuk meeting venue juga. Terus ini dari sini lurus dikit aja, sekitar 10-15 kaveling-an ya. Itu juga sudah dibeli oleh supermarket terbesar di Indonesia, dan sampingnya sudah dibeli juga oleh electronic store terbesar di Indonesia. Jadi jangan sampai kalian kelewatan ya, tunggu kalau kanan-kiri udah pada dibangun, udah pada buka, nanti udah lebih mahal nih harga kaveling komersilnya, sayang banget. Jadi kalau kalian mau survei, mau lihat kaveling komersilnya ini, prospeknya seperti apa, bisa untuk investasi kah, bisa untuk buka bisnis kah, hubungin aku aja di nomor bawah ini ya. Nah ini perjalanan dari Mall SMS, menuju ke kaveling komersil baru, di Gading Serpong, di mana itu tembusan ke BSD. Nah ini adalah jalan paling besar di Gading Serpong, ini ROW-nya 45 meter, di mana sekarang kita jalan ini tuh ada sekitar 4 lanes ya, nanti akan jadi 5 lanes, jadi ROW-nya tuh bertambah dari 45, jadi 50 meter. Ini kanan-kiri kan udah hidup banget ya, kalau tadi dari Mall SMS lurus-terus itu nyambung ke Tol Jakarta. di sebelah kiri ini ada Angke Restoran, ada Hills Fashion Outlet, nah ini biasanya bisnis-bisnis yang butuh tempat yang besar ya, ini kayak Lau-lau Poco juga baru buka di sini, mereka biasanya kalau buka bisnis yang sebesar ini, Ruko kadang nggak cukup, jadi butuhnya kaveling komersil. Nah nanti kaveling komersil ini peruntukannya bisa untuk berbagai bisnis ini ya, showroom, bank, F&B, restoran, hotel juga bisa, salon juga bisa, dan masih banyak lagi. Di sebelah kiri ini ada Meimei Salon, Luxury Watch, terus ada Hotel Ibis juga, ini ada Office United Building, ada Showroom, Indo Plaza, Suzuki, nah arah yang jalur menuju ke depan itu kan ada sekitar 4, 4 lanes, di samping kanan juga ada 4 lanes lagi, jadi nanti itu akan tambah besar lagi ya. Ini kalau lurus terus, nanti akan tembusannya itu ke BSD, BSD yang tahap baru, yang ada Chimori, Jatimzu, di mana pengembangan BSD nanti yang baru-baru itu bakalan ke sana, dan dari Gading Serpong mau ke BSD yang baru itu, cukup tinggal lurus aja dari sini, jadi kaveling komersil yang baru dipasarkan itu, posisinya sangat strategis, karena hanya tinggal lurus aja dari Gading Serpong, itu bisa nembus ke BSD. Nah kalau kaveling komersil yang sudah-sudah itu juga kebanyakan di daeratan sini, itu minimal di 2000 dan 3000 meter, tapi yang baru mau dipasarkan ini masih ada di 1250, jadi cocok sekali buat kalian yang mau bikin mini building, atau yang membutuhkan luas sekitar 1000 meteran. Nah ini emang trafiknya sudah segini padatnya, ini nggak macet tapi hanya padat saja, karena banyak ya mobil yang lalu-lalang, misalnya dari Gading Serpong mau ke BSD, mau nggak mau juga harus lewatin sini, dari Gading Serpong misalnya mau ke kampus Pras Setia Mulia, yaitu mau nggak mau juga lewatin sini, mau ke Hotel Episod, Rumah Sakit Beca Ida harus lewatin sini ya. Kalau ke kiri ini ke perumahan PHG, perumahannya juga sudah pada jadi, perumahannya banyak yang mewah juga di Gading Serpong ini. Nah di sini kita masih lurus aja, jangan belok-belok. Di sebelah kiri ini ada hospital ya, Beth Saida. Terus yang gedung bagus itu ada Hotel Episod, di sampingnya ada Hotel JHL, itu Hotel Bintang Luma. Di samping Rumah Sakit Beth Saida juga ada Hotel Faith. Jadi kalau bapak ibu yang punya usaha, seperti hotel, butuhnya kan lahannya luas, butuh lahan luas juga untuk kuliner, showroom, segala macem ini covering commerce-nya cocok sekali ya. Kalau di sebelah kiri ini ada G-Town Square, ini seperti mall ya konsepnya ya, mall khusus kuliner. Nah ini di sebelah kiri sudah ada KFC, ada Helen's, Helen's itu yang dulunya namanya Holy Wings ya. Ada Pizza Hut, Subway, Padang Merdeka, dan masih banyak lagi. Ini lebih ke kuliner semua ya, sederetan. Kita masih lurus aja di sini. Nah kalau di sebelah kanan, ini adalah covering commercial yang dulu, sekitar 6 tahun lalu lah, ini sudah dijual sama Paramount juga ya. Jadi peruntukan ini ada yang bikin office building, di mana dalamnya ada sushi yang terkenal, sushi maksa ada di sini, ada meitek laundry, triton building, gedungnya tinggi-tinggi ya di sini ya. Nah kalau di sebelah kiri, ini bekasnya showroom auto parts. nanti rencana akan dibuat, apa, studio loft ya, model ya, studio loft. Kalau di sebelah kanan, ini ada Universitas Pradita. Nah belakangnya Universitas Pradita, ini ada Universitas UMN. Jadi di Garing Serpung tuh banyak sekali ya, Universitasnya. Ada UMN, Pradita, terus ada IV, Institut Frank juga, sekolah juga banyak sekali, ada Penabur, Selamaris, masih banyak lagi ya. Di sebelah kanan, ini contoh covering commercial juga, jadi mereka buat gedung, ada 178, ada Geraha S5000 juga. Nah di sebelah kiri, ini juga covering commercial, yang dulu dijual Paramount, dulu harganya tidak setinggi sekarang, jadi yang memiliki covering commercial ini, pastinya sudah naik ya harganya ya. ini ada Blue Store, dia sewa juga, covering commercial disini. Ini Alphamart juga ya, sewa covering commercial juga disini. nah di depan ini persis, yang ada tulisan Black Owl, The Odyssey Growing Soon, ini tempatnya Hampton Square, ini mall terbaru di Garing Serpung, luasnya 2 hektare. Ini kalau kita ke kiri, ini nembus ke Ruko Alikante, nembus ke Garing Serpung juga ya. Nah jadi coveringnya ini, bakalan sederetan sama, Mall Hampton Square ini, dimana Mall Hampton Square ini, sudah confirm, akan ada papaya supermarket, yang dari Jepang, terus ada Daiso, Coffee Academics, NLB, dan masih banyak lagi. Ini yang sudah buka, ini adalah Black Owl. Black Owl ini dari, pick, dari kelapa gading, dia baru buka cabang di Serpung, satu doang, disini saja. Nah ini covering commercial, juga ada satu nih, di tengah, yang badan, ini juga dipasarkan, ini sekitar 2000 meter, kalau yang hook sama sampingnya, ini sudah laku, ada yang buat kantor, dan ada juga yang buat, entertainment ya. Nah mulai dari sini, ini covering commercial juga, ini semua juga sudah laku, sebentar lagi akan buka nih, sambil bakar, dan sudah buka juga office building. Di belakangnya itu kelihatan putih-putih, itu adalah perumahan, perumahan Pasadena, yang di mana sudah laku semua juga, sudah pada jadi semua. Sekitar kurang lebih 300 rumah, mulai dari 3 M-an, sampai di 12 M-an. Nah ini kalau kita lurus terus, itu nembus ke BSD, yang tahap baru. Kalau yang di sebelah kanan, ini masih ada juga, ini adalah covering commercial, dari Sumareton. Yang akan dibuka, covering commercialnya itu, adalah mulai dari itu tuh, tulisan The Hudson, Billboard The Hudson-nya. Nah di sebelah kiri, ini akan bangun rumah sakit, dan di sampingnya rumah sakit persis, ini coveringnya masih kosong, ini sudah laku, ini rencana buat restoran Indonesia. Kalau kita ke kiri, itu adalah ke perumahan Pasadena ya, dan juga banyak perumahan, ada Greenwich, itu perumahan BSD, dalamnya ada 10 clusters, terus ada Malibu, perumahan Paramon, dan sebagainya. Jadi ini perempatan yang nantinya, akan mengulang kesuksesan, perempatan di sebelumnya ya. Karena ini perempatan, menuju ke mana-mana. Kalau ke kanan, itu ke perumahan Sumarekon semua tuh, Simfonia, ada perumahan Verdi, Rossini, dan masih banyak lagi. Nah, start covering commercial dari sini nih. Yang sekarang, posisinya itu adalah container ini. Ini yang hook, ini kurang lebih sekitar 1.800 meter kan. Kemudian yang 1.250 meter, itu adalah yang badan, di sampingnya, di sini. Nanti di belakangnya, itu akan dibangun, ada sedikit area komersil, dan perumahan lagi ya. Perumahannya kurang lebih mirip sama Pasadena. Nah, ini kurang lebih dipasarkan, akan ada 4 covering commercial di sini. Ini kalau kita lurus terus, itu akan nembus ke BSD, yang tahap baru. Coba kita lihat ya. Jalan ini lagi diperbaikin juga, lagi ditembusin, rencana targetnya tuh akhir tahun. Nah, kurang lebih lokasinya di sini, yang sekarang lagi di iniin, lagi di renov-renov, kurang lebih nanti di sini, akan dibangun juga. Itu supermarket, dan juga toko elektronik terbesar di Indonesia ya. Mereka sudah beli di sini. Nah, tuh jalannya kan. Kalau dulu masih ditutup, sekarang jalannya udah hampir nembus nih. Tuh. malam. Terima kasih.